Sebuah jembatan penghubung dua desa di Ponorogo, Jawa Timur roboh diterjang banjir. Ratusan warga terancam terisolasi karena jalan penghubung utama di wilayah mereka terputus. Inilah satu-satunya penghubung desa pangkal dengan desa pangkal timur kecamatan Sawo, Ponorogo. Jembatan roboh diterjang banjir bandang akibat hujan deras lama lebih dari 2 jam Rabu petang. Pasca diterjang air bah, jembatan selebar 3 meter dan panjang 8 meter tersebut patah. Sejumlah warga nekat melintasi jembatan meski sebagian mengaku ketakutan. Akibat putusnya jembatan yang dibangun swadaya tahun 1995 ini, 400 keluarga di desa pangkal timur terancam terisolasi. Sebab hanya jembatan inilah yang hubungkan desa dengan jalan raya. Belum ada bantuan dan perbaikan dari pemerintah setempat.